Oh piting Mantul, mantap betul Luar biasa, enak banget Ini bagian terakhir Kita cobain dulu Kuah sama ikannya Tempoyak itu fermentasi dari Dureng Enak banget Teh tariknya enak banget Harganya juga cakep Hai Kembali lagi bersama seduduk ibu Secara spesial Kita akan kulineran di Jambi Makanan yang khas disini Biasanya tempoyak Sekarang kita mau nyobain tempoyak Di dapur Haji Kumbet Konon katanya Disini tempoyak Terenak yang ada di Jambi Sekarang kita cobain Terima kasih telah software Terima kasih telah menonton Salah satu lokasi makan yang ada di kota Jambi Lokasinya dekat banget dengan Bandar Udara Sultan Taha Jambi Kalau misalnya lo mau datang ke sini Lo tinggal googling saja Dan nanti google yang akan ngantar lo ke sini Tempatnya cukup luas Dan kayaknya Bagusnya sih kalau bisa lo telpon dulu Karena makanan di sini itu Begitu dipesan baru dimasak Dan itu menjadi salah satu keunggulannya di tempat ini Tadi kita sudah pesan tempoyak Dan kita akan coba bagaimana rasa tempoyak Di dapur Bang Haji Ubeti Gue sih pernah makan tempoyak di beberapa tempat Dan kira-kira gue sudah mengerti rasanya Tapi sekarang kita akan coba bagaimana rasanya tempoyak di sini Apakah ada rasa yang berbeda atau sama saja Kita lihat saja Baiklah Nampak Tepah 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 Sambil menunggu Makanan disiapkan Kita minum tektarik dulu Kelihatan banget dietnya Apa maksudnya nih makan segini Biar gak gendut-gendut alma Pengen makan launya yang banyak Soalnya diuk, rasnya dikit Biar gak cepet kenyang Sekarang kita mau rasain Gimana rasa tempoyanya Kita cobain dulu Puah sama ikannya Ini khas banget Jambi Tempoya itu Fermentasi dari durian Masa duriannya ada Pedas-pedasnya juga ada Enak banget Pokoknya lo mesti kesini Dan kalau lo kesini gak bakal nyesel Karena masakannya itu Langsung dari dapur Dan pada saat lo pesan Baru dimasak Ini kangkung Kangkung tapi ada taburan ikan Mas Boleh minta gak Ruangnya doang Semua permintaan dipenuhi Aroma duriannya itu Luar biasa Ditambah lagi dengan Kangkung Yang ada ikannya nih Ikannya kecil-kecil nih Kayak ikan terik Nah kita sudah selesai Makan tempoyak Karena tadi Baterainya Habis Jadi baru ganti baterai Nah sekarang Kita mau coba Makan durian Gue sebetulnya penasaran banget Rasa durian yang pahit itu Bukan rasanya ya Apa Gimana sih Kalau kita makan durian yang pahit Gue belum pernah makan durian yang pahit Biasanya makan durian yang manis-manis Sekarang kita cobain Kita sudah Sampai di salah satu tempat Yang menyediakan Buah durian Rumahnya aja udah enak Kita sekarang ada di durian Angga Salah satu tempat makan durian di kota Jambi Dan tadi gue udah pesen durian yang rasanya pahit Gue mau coba Rasanya gimana sih Kita coba ya Gue gak sendirian Gue bersama Ibu Yesy Kita udah pesen yang pahit Terasa pahitnya nih Kayaknya sih ada yang lebih pahit dari ini Tapi ini aja udah cukup Makasih ya Pahit ada apa namanya Pokoknya ada pahit-pahitnya deh Tapi tetap enak Bisa dinikmati Jadi ini antara durian yang pahit Maupun yang manis Sebetulnya sama-sama enak Teksturnya mumpuk Letit Dan kalau kita makan Hasilnya enak banget Ini bagian terakhir Enak banget Gimana rasa duriannya Bu? Bantul Wah Mantap betul Sekarang kita makan di seafood Di daerah Tehok Kota Jambi Ini spesial banget Oh piting Sambalnya sih yang bikin enak banget Ayo Pak Feri Oke Ini enak banget Dua enak banget Wow Wow Ini sama dua Kalau di barang itu nampak Sampai Sampai Wow Bungunya Bungunya berasa rendang Ini enak banget Bungunya berasa Kita udah selesai makan Di seafood Tehok Salah satu tempat makan ikan Yang paling enak di Jambi Ini ikannya Ikan laut semua Selesai Gimana rasanya Pak? Gimana rasanya Pak? Oke Siapa bagian cuci piring? Wah Enak banget makanannya habis semua Dari Kepiting Terus ada kerang Ada ikan bakar Ada ikan yang direbus Ini sambalnya yang juara Luar biasa Pokoknya Enak banget deh Gimana rasanya Bu Makannya Luar biasa Enak ya? Enak banget Enak banget Pak Ibnu gak pernah salah Kalau makanan Luar biasa Rekomendasinya Bagus-bagus Iyaduh Harganya juga Harganya juga cakep Itu dia beberapa kulineran kita tadi Di beberapa tempat Satu makan tempoyak Kemudian makan durian pait Yang rasanya enak banget Ya mudah-mudahan Vlog ini bisa menginspirasi Atau Meningkatkan keinginan lo untuk makan Dan kulineran terutama di kota Jambi Ikutin terus vlog ini Jangan kemana-mana Dan stay tune di channel Suruduk Ibnu Suruduk Ibnu Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Ini namanya lukis Sekarang kita mau makan Lontong rendang Ini sebetulnya Lontong mulai paku Ini pakisnya Nih Salah satu yang masih dicoba Lebih dahulu itu kuahnya Enak Enak Setelah kita rasakan Sekarang kita mau cobain minuman rempah murni Ini terlihat seperti ini terlihat seperti ini sebenarnya rempah murni Perpaduan dari jahe, kuas, lemawak, cengke, salam serai, bunyit dan semua rempah-rempah ada disini disatukan. Ini murni ada juga minuman rempah lainnya seperti rempah mati dan lain-lain jadi ada toping-topingnya nah ini sengaja yang saya pesan ini minuman rempah kita coba ini agar panas kalau habis berkegiatan kemudian habis makan itu enak banget jadi rasanya seperti rasa-rasa kecil ini akan mencapai permulaan yang masuk sini coba bersiap, kami nak berkembang oh, sejalan aja kita berkembang awal ini gak apa-apa itu permulaan yang baik itu permulaan yang baik itu permulaan yang baik gak apa-apa, gak apa-apa kita harus kompliskan lebih kertas ya iya kemudian 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 di media sosial seperti orang yang sudah lari 20 km kalah kami ya ini orang baru pulang terima kasih terima kasih terima kasih